Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita kembali dengan saya M. Suyanto akan bagian kedua dari mata kuliah strategic information system yang kaitannya dengan strategic management. Pada bagian awal sudah saya jelaskan tentang proses management strategis, yaitu yang pertama yang kita sebut dengan visi. Visi itu merupakan keinginan perusahaan yang bersifat ideal, yang dirumuskan secara seksama, yang menentukan arah atau keadaan masa depan dari perusahaan itu. Jadi ini sifatnya ideal. Kalau kita secara pribadi kepingin dapat istri kan juga istri yang ideal. Kalau bisa cantik, solihkah, anaknya orang kaya, tunggal, nengisah kedua orang tuanya mau mati. Wah, itu lucu ya. Tapi ya jangan, yang bagian akhir tadi dibuang. Ya doa yang baik-baik. Jadi itu perusahaan juga seperti itu. Kemudian dengan visi ini merupakan titik permulaan dari kenyataan hari esok suatu perusahaan. Jadi kalau masa depan itu langkah seribu, ini langkah pertama. Itulah yang disebut dengan visi. Dan suatu gagasan yang sangat ampuh yang dapat membuat loncatan awal ke masa deman dengan memadukan segala sumber daya untuk mewujudkan visi tersebut. Bermacam-macam contoh dari visi itu. Yang jelas visi itu harus mempunyai appeal atau daya tarik dan menyebabkan orang yang di dalam perusahaan itu mengikuti dan membuat komitmen bersama untuk bisa mencapainya. Dengan penuh semangat, intinya kayak gitu. Dan lain sebagainya. Dalam powerpoint saya mungkin akan menjadi lengkap. Pokoknya intinya visi itu apa yang diinginkan perusahaan yang bersifat ideal. Nah contohnya memang bermacam-macam. Dan visi itu ada tahapan-tahapannya untuk mencapainya. Tapi secara praktis saya ingin memberikan contoh-contoh supaya mudah. Kemudian misalkan intel. Itu pertama kali ya visinya agak ditertawakan dan sudah biasa. Visinya misalkan mendorong secara terus menerus dalam bidang inovasi yang dapat membuat hidup Kita semua yang ada di dunia katanya itu lebih bersemangat, lebih terpenuhi, dan lebih untuk mampu mengelolanya. Itu adalah intel. Tetapi ada visi lain misalkan yang dilakukan untuk Amazon, Amazon perusahaan yang pertama kalinya. Visinya adalah mengapa dia memberi nama Amazon. Amazon adalah sungai yang paling besar di dunia. Bahkan saya mengatakan yang paling, yang mengandung paling tidak 20% air bersih dunia. Maka cita-citanya keinginan dari Jeff Bezos paling tidak dalam bisnisnya itu 20% itu ada di Amazon. Ini luar biasa ini. Yang sangat jauh. Nah kalau kita ditanya, kalau sungai yang paling panjang di dunia, Nah itu ada yang mengatakan sungai Nil. Tapi kalau ada yang nakal, kalau yang paling pendek di dunia, ya betul sekali. Sungai Nil daripada susah-susah. Nah itulah visi. Kemudian kalau visi yang lain misalkan. Microsoft. Awalnya memberi nama sistem informasinya dengan window. Jendela. dia, Bill Gates menginginkan bahwa setiap kantor atau rumah yang ada jendelanya menggunakan sistem operasi yang ia buat. Dan akhirnya 80% sistem operasi itu windows. Kalau rumah nggak ada jendelanya mungkin namanya guwo. Nah ya kan. Nah inilah yang luar biasa. Saya juga dulu punya visi pertama untuk mendirikan amikom. Kalau amikom itu kita bangun, saya nggak punya uang. Saya sewa rumah, sewanya belum dibayar. Saya bilang, Pak saya akan sewa rumah Bapak selama dua tahun. Oh silahkan Pak Yanto. Namanya Pak Budi Stresno. Satu tahun berapa Pak? Oh satu tahun 6 juta. Kalau dua tahun 12 juta. Oh saya nggak nawar Pak. Oh jadi Pak Yanto? Jadi. Bayarnya, nah itu Pak. Kalau bisa satu tahun saya bayar besok bulan Agustus. Dan satu tahun saya bayar besok bulan September. Loh kok-kok gitu Pak Yanto. Saya nggak punya uang ya Pak. Kalau boleh. Ya udah. Yang penting dinotaris. Begitu. Seperti itu akhirnya saya membuat proposal untuk mendirikan sebuah akademi. Akademi komputer. Namanya Amikom Yogyakarta. Dengan visi menjadi pergeraan tinggi komputer terbaik di Indonesia. Wah semua orang tertawa. Uang gedungnya aja sewa belum dibayar. Jelek visinya kayak begitu. Ayam aja tertawa Pak Yanto. Petok, 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 petok gitu. Iya kan. Ngimpi, 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 ngimpi. Amikom. Akademi Milikompu. Wah semua orang tertawa. Dicacimaki. Dalam tiga tahun ternyata nggak mampu gedung yang kita sewa. Kita sewa lagi di jalan Kaliurang. Kalau yang pertama ini jalan Mongin City. Nah disana kalau sore untuk jualan Bataker. Maka visi kita menjadi pergeraan tinggi komputer terbaik di Indonesia. Dicacimaki lagi. Oh Amikom Akademi Minyak dan Kompor. Wah ya nggak apa-apa. Kita nggak usah sakit tadi. Tidak cukup lagi. Akhirnya saya sewa lagi gedung yang jelek. Di depan UPN. Dihinya lagi oleh sahabat saya Mas Keli. Amikom Akademi mirip kos-kosan mahasiswa. Terus ada lagi. Amikom. Ya ada anak nakal. Lihat UPN bagus. Lihat Amikom. Wah itu WC-nya UPN ini. Nah jadi kita nggak apa-apa seperti itu. Jadi nggak apa-apa. Jadi karena memang. Kalau kita punya visi. Kita biasanya ya dicacimaki, dihina. Sama halnya seperti. Saya ketika membuat sebuah film Battle of Surabaya. Visi saya. Saya ingin membuat film dengan cerita lokal. Tetapi dengan pola penceritaan Hollywood. Wah dicacimaki. Luar biasa. Tetapi tidak apa-apa ya kan. Kenapa? Karena kalau kita dicacimaki. Tidak sakit hati. Maka kita menjadi manusia yang teraniaya. Nah kalau sudah teraniaya. Doanya mudah dikabulkan. Nah itu. Dan akhirnya Amikom seperti sekarang ini. Menjadi dari akademi. Menjadi sekolah tinggi. Dan menjadi universitas. Dan 2009 sebagai private model entrepreneurial. University by UNESCO. Saya menangis. Nggak menyangka. Ternyata luar biasa. Inilah bagian dari visi. Apa yang kita inginkan yang bersifat ideal. Sehingga silakan bermimpi. Bervisi. Karena visi atau mimpi itu gratis. Silakan aja dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah biasanya kalau kita sudah mempunyai visi. Maka kita harus operasionalisasikan dengan yang namanya misi. Misi merupakan operasionalisasi dari visi kita. Supaya lebih membumi. Tetapi juga ini masih sifatnya kualitatif biasanya. Karena kalau sudah nanti kuantitatif. Menjadi yang namanya tujuan atau sasaran. Biasanya sampai sasaran tahunan. Di balik itu biasanya di visi dan misi ini ada tambahan yang namanya corporate social responsibility. Tanggung jawab sosial dari perusahaan itu. Dalam rangka untuk perusahaan itu menjadi hebat di masa yang akan datang. Sudah sekalian yang berbahagia. Dan banyak contoh-contoh visi yang ada di powerpoint saya. Mudah-mudahan Anda semua berbahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.